Halo, update people. We're back. Still on City Guide. Yeay, minuman ini udah ready nih. Kalau tadi bareng Eren bahas pas sabiru yang so instagenic and for sure rasanya lolos. Sekarang Prinsis Feliz bakal dijelasin tentang minuman bareng Tommy yang udah expert banget soal minuman yang bakal Feliz coba. Yeay. Yeay. What are you waiting for guys? This is it. Oke, here we go. Kita mau coba minumannya dan... Loh, kamu kebarannya Eren ya? Bukan. Sama Tommy lagi. Kalau tadi untuk makanannya yang masak Eren untuk minumannya yang bikin adalah Tommy. So Tommy, bisa kamu jelasin lihat ini apa dan ini apa? Ini salted caramel coffee, ini peanut butterhead. Peanut butterhead. Ini apa nih? Ini enggak, enggak. Enggak maksudnya ini kayak roti? Kalo kayak roti sih. Jadi kita kasih coklat. Kalo kita lihat butternya ini. Ini ada dari kacang sama coklat. Oh, nice. Tapi ini ada cofenya, ada karamelnya juga. Tapi itu salted caramel. Salted caramel, yang agak asing gitu ya. Jadi tipsnya kalo mau minum gimana nih? Langsung aja gitu apa di aduk dulu? Di aduk dulu. Oke. Yang bagian bawah ini karamelnya ya? Iya. Nah. Ini kan tambah di sana. My God, my God, my God. This is the caramel. Wow. Kita kayak makan permen banget nih. Ini bener banget ya kalo ini ya. Bikin minuman campur karamel. Enggak usah ditambahkan gula, udah manis. Apalagi yang bagian bibirnya ini ada cokelatnya. Ada karamelnya. Kalo langsung diminum tuh jadi... Manisnya tuh kayak bukan manis gula gitu. Gimana? It's nice. Kalo ini adalah? Peanut Butterhead. Minumnya gimana nih? Langsung aja. Langsung aja. Kalo mau makan barengan sama resminya? Roti-nya biasanya mengatakan sedikit sedikit. Oke. Terakhir. Ini kacangnya. Kalo mau... Ini rotinya juga roti kacang? Enggak. Roti-nya roti polos. Roti-nya roti polos. Katiasi coklat. Jadi mungkin minumnya adalah... Kalo mau sedikit berbeda. Dikigit dulu. Enggak. Ini dong. Roti-nya roti. Berasa kayak asli kacang. Sama minum dulu jadi satu. Jadi rasanya kayak gitu. Unik banget! Congratulations untuk Tommy. Dan... Tadi kita udah nyobain... Astanya. Yang serba biru-biru. Udah nyobain minumannya yang unik juga. Terus bikin kopi barengan juga disini. Aaron mana Aaron? Aaron mana Aaron? Aaron! Halo! Kita bakal pulang! Oke. Thank you banget ya. Tommy. Thank you banget. Aaron, makasih sukses. Kita tunggu teman-teman lo yang mungkin ada... Spaghetti hera. Spaghetti hati. Spaghetti hijau. Kita tunggu. Oke, jadi update before kita bakal ketemu lagi dengan perjalanan setiket yang baru di episode berikutnya. Kalau untuk temanya, masih dirahasiain dulu biar kalian penasaran. Jadi jangan lupa untuk tulis di www.spotv.com untuk tahu berita-berita yang terbaru di SPOTV. Ini saya, Alicia. Bye, daaah! And Tommy and Aaron, bye! Stay tuned on setiket, your feature is the guide with Honda. Ya, because we still have a lot of Gustav, and you better know it. Bye! Oke, kita udah 2 tempat untuk episode kali ini. Memenuhi janjinya Venus untuk ngajak update people jalan-jalan, ngebahas soal pasta. Yang pertama tadi ada nochi, ada spaghetti carbonara yang rasa enak banget, dengan coffee. Terus kemudian ini tadi juga ada pasta yang bentuknya unik, warnanya biru-biru semua. Ada risotto, pasta terkecil di dunia, ada juga fettuccine. Well, it's all great, and it's wrap. Nah, kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya dengan perjalanan yang akan selalu memberikan inspirasi baru. Chile! Jangan baper pokoknya intinya kalau ngeliat kita. Dan kita mau balik pulang, otomatis sama MyWiWi. Sama mobil Honda Brio yang pastinya enak banget untuk diajak ngemput, karena Venus udah buru-buru banget. So, update people jangan lupa untuk ngeliat berita-berita yang paling keren, paling update juga di www.sbo.co.id. This is me, Felicia Abeda from CityGuard, your futuristic guide. See you next, bye-bye! Bye-bye! Dare to handle more? Come on!